Wah, dasyat banget. Gua baru tau. Apa mungkin Coba dengerin aja dulu. Artimu untukku Anjay. Bisi, saya masuk dulu ya. Ini dasyat nih. Oh iya teman-teman, Leslar Rover jangan lupa ini subscribe channel ini ya. Thank you banyak. Share ke teman-teman kalian ya. Like, Comment. Like, Comment. Mantap. Halo guys, balik lagi di channel Youtube Cas Audio. Hari ini kita lagi mau tuning ulang nih. Jadi mobil Rizky Bilal kali ini adalah request untuk setting ulang. Nah, akhirnya setelah ditanya ngobrol-ngobrol. Intinya adalah mid-nya minta lebih tebal sedikit. Timbalnya juga minta lebih terang sedikit. Nah, sebelum kita masuk ke dalam mobil. Karena kita mau memperlihatkan Bagaimana hasil cutting-nya Dari mobil si Rizky Bilal ini. Wah, cutting-nya bakal saya kasih lihat semua. Saya bedah semua. Karena prosesornya menggunakan RCA. Tapi sebelum ke dalam nih. Saya mau kasih lihat isi mobilnya dulu. Buat kalian yang kemarin belum nonton nih. Yang belum sempet ngintip-ngintip. Sekarang saya kasih lihat nih. Wah... Imaging ya. Jadi ini mobilnya Rizky Bilal. Kemarin sudah kita tayangkan juga. Tapi karena minta setting ulang. Dan sekaligus untuk instalasi dan tuning-nya Kemarin saya belum jelasin. Jadi bagaimana cutting frekuensinya. Bagaimana TA-nya. Dan bagaimana equalizer-nya saya belum kasih lihat. Jadi kali ini saya mau ajak ke dalam. Kita perlihatkan bahwa ini bentuk belakangnya seperti ini. Kita gunakan subwoofer 12 in x 2. Dan menggunakan power Audison 5 channel. Lalu ditambahkan prosesor atau DSP. Prosesornya menggunakan RCA. Oke kita langsung aja ke dalam ya. Biar lebih cepet ya. Ikuti saya guys. Nah ini dia nih saat yang ditunggu-tunggu. Jadi di mobil Rizky Bilal ini. Benar-benar kita perhatikan betul. Bagaimana settingnya. Bagaimana pemasangannya. Dan yang selanjutnya adalah. Perdengarkan sama dia. Dia bilang. Wah udah enak. Tapi ada beberapa poin yang menurut saya itu. Seperti suara vokalnya atau mid-nya itu. Agak kurang sedikit banget katanya. Nah terus saya bilang apa lagi. Nah berikutnya kalau bisa. Tambahin tuara simbalnya biar lebih keluar. Biar high-nya lebih lembut lagi. Tapi berani. Dia bilang. Wah saya bilang kuping lu dahsyat juga ya. Dia bilang. Tapi ya wajar aja. Karena ternyata memang kuping dia. Sudah terlatih. Mendengarkan musik yang baik. Di studio-studio rekaman juga. Dan yang pasti ya. Di Indosiar ya biasanya ya. Ya dia kan juga presenter juga. Saya lihat gitu. Jadi mendengarkan musik yang memang dapat. Yang ambiencenya ada. Lalu nuansa panggungnya lebar atau enggak. Dia udah paham. Nah ini tantangan saya. Untuk setting mobil-mobil. Yang pemiliknya itu sudah berpengalaman. Nah sehingga kita harus sama-sama mencari. Jadi di audio itu seperti itu. Setelah kita gunakan setting yang standar. Menggunakan alat. Dengan pakem-pakem yang ada. Kita dengerin dengan musik dulu. Nah saya dengarkan. Mana yang kurang. Mana yang lebih. Kita rubah lagi. Dan terakhir. Itu saya suruh pemiliknya dengar seperti Rizky Bilar ini. Ngomong-ngomong nih. Kenapa saya bahas khusus mengenai settingannya. Karena di mobil ini kita setting dengan cara yang berbeda. Tidak seperti biasanya. Dimana kali ini. Speakernya itu kita tidak lakukan penggantian. Nah karena dia bilang. Im speakernya enggak usah diganti. Karena sudah Harman Kardon. Ah ya sudah. Enggak ada masalah saya bilang. Ini saya juga enggak buka sama sekali ya. Apakah masih asli atau tidak. Jadi intinya ya. Saya percayakan aja. Bahwa ini adalah Harman Kardon gitu. Nah begitu kita pasang-pasang. Karena enggak sampai bongkar pintu ya. Jadi kita langsung instalasi. Bikin desain box-nya. Bikin jalur pengkabelan baru. Dan prosesor. Nah prosesor ini yang mau kita jelaskan. Kebetulan yang digunakan pada sistem ini adalah. Prosesornya menggunakan produk yang lagi. Wah lagi laku banget di charge audio. Lagi laris manis. Pokoknya prosesor murah meriah. Tapi suaranya imaging banget. Nah itu dia. RCA. Ya RCA. Dan berikutnya dibantu dengan power. Dari Audison ya. Menggunakan power yang jumlahnya 5 channel. Terus dibantu juga dengan. Subwoofer 12 in merek hertz. Ya kali dua. Cara kerjanya adalah. Channel 1 dan 2. Yang dari prosesor. Untuk mendrive speaker belakang. Lalu channel 3 dan 4. Masuk ke power untuk speaker depan. Channel 5 dan 6. Masuk ke power lagi. Untuk buffer di bawah bangku ya. Kanan kiri. Dan 7 dan 8 nya masuk ke power juga. Untuk mendrive subwoofer. Itu dia. Cara pasangnya seperti itu. Untuk mobil ini. Jadi sudah saya jelasin secara instalasi. Dan kali ini kita mau lihat. Channel 1 dan 2 nya. Cutting nya berapa. 3 dan 4 berapa. Dan seterusnya. Nah langsung aja. Saya mau perlihatkan ini disini ya. Nah ini sebelum kita masuk ke tampilan. Daripada software nya RCA. Saya perjelas dulu. Kita setting seperti biasa. Ini adalah iPad. Menggunakan software nya audio control. Jadi kita pakai software downloadan resmi ya. Pakai RTA. Dan dibantu dengan microphone. Kita pakai U-Make. Jadi cara kerjanya adalah begini. Suara yang dihasilkan dari depan. Ditangkep sama microphone. Lalu di terjemahkan secara grafik di iPad. Yang ada di depan saya. Nah di iPad ini akhirnya saya bisa melihat. Mana grafik yang overlap atau. Mana grafik yang anjlok atau curam. Artinya tidak ideal. Lalu kita setting atau setup dengan prosesor ini. Adanya di software komputer. Nah kita kembali ke layar. Tampilannya secara total seperti ini nih. Ya kita bisa lihat. RCA. Kita langsung aja nih. Kita coba nyalakan kita buka ya. Karena ini udah kelar setting. Saya mau memperlihatkan aja. Kita buka. Ini masih di mute. Saya mau coba dengerin sedikit dulu ya. Ini bahwa sistem ini sudah berjalan normal nih. Kita buka. Nah kita mute lagi. Sebelum denger lagu yang lebih luas. Kita mau perlihatkan channelnya nih. Ini adalah channel 1 dan 2. Adalah untuk speaker belakang. Kita cutting di 125Hz. Slope nya minus 24db. Dan channel 2 nya cutting nya sama. Tapi selalu equalizer nya itu hasilnya berbeda. Dan channel 3 adalah speaker depan kiri. Adanya di door trim pintu dan di refighting sudut kaca ya. Ini menggunakan sistem pasif bawaan mobil. Speaker nya juga tidak dirubah. Kita cutting nya ini di 80Hz. Kita bisa lihat nih. 80Hz. Slope nya minus 12db. Kanan kirinya sama. Dan equalizer nya hasilnya berbeda. Ini kita bisa lihat. Nah kenapa kok cutting nya rendah. Padahal speaker nya ini kecil ya. Ini ada di sebelah handle. Kanan kiri. Ini kita cutting di 80Hz. Karena ternyata. Karena woofer nya ternyata sudah lopas. Adanya di bawah bangku. Yaitu di channel 5 nih. Kita mau lihat ya. Nah ini berdasarkan channel 5 ini. Cutting nya sudah low pass. Kita bikin band pass jadinya. 40Hz. Slope nya minus 12. Dan low pass nya kita bikin. 500Hz. Karena. Di dalam subwoofer nya itu. Box nya sudah bikin band pass. Artinya kita mau cutting flat. Mau cutting 1000. Mau cutting berapapun. Hasilnya akan di angka 100Hz. Kira-kira seperti itu. Berdasarkan grafik di RTA. Nah ini gunanya. Kita setting menggunakan RTA. Jadi apabila ketemu. Satu sumber suara. Setelah kita lihat grafik. Oh kenapa. Bass nya kok gak keluar. Oh ternyata. Dia dari mobilnya sudah di cut. Sudah di band pass. Misalkan. Mid range. Sudah bekerja di 500Hz. Nah kita jadi tahu. Tapi kalau dengan. Merekayasa kuping. Atau menebak-nebak dengan telinga. Itu pasti banyak salahnya. Oh kira-kira di frekuensi berapa gitu. Nah kita bisa lihat nih. Contohnya nih. Kalau ke layar iPad. Saya banyak berbicara itu. Di frekuensi 500an ke atas nih. Tes, tes, tes. Nah ini 8 ribuan nih. 8 kHz. Tapi kalau saya ngomong. Ini 1 kilo sampai 500 lebih dominan ya. Cek, cek, cek. Satu. Tes, tes. Nah gitu. Oke kita lanjutkan. Itu adalah cuttingan pada bagian mid bus ya. Mid bus nya itu di band pass. Kanan kiri sama. Kita cutting sama. Dan. Berikutnya adalah subwoofer. Subwoofer nya. 12 in di belakang. Kita cutting band pass juga. Karena tadi. Di bagian low nya. Karena ini di mobil sedan itu. Ada sedikit vibrasi. Jadi untuk mengurangi getarannya aja. Ya. Jadi di dalam cutting itu. Selalu tidak baku ya. Nah ini dia nih. Di ulang lagi. Channel 7 dan 8. Cutting nya sama. Yaitu band pass. High pass nya tetap gak dirubah ya. Di titik paling 0. 20 Hz. Tapi. Kita on. Slope nya. 12 GB minus. Disini. Dan low pass nya. Untuk subwoofer nya. Kita cutting. 80 Hz. Tapi. Slope nya ini naik nih. Slope nya ketemunya di. 36 GB minus. Jadi lagi lagi. Selalu tidak baku. Kalau. Kepengen tahu. Saya beli subwoofer ini. Bagusnya di cutting berapa. Nah itu jawabannya. Kalau secara rata-rata. Pasti spek itu. Woofer mungkin 100 ke bawah. Bisa 40. Bisa 60. Tergantung. Penyesuaian bikin box nya. Box nya ideal. Untuk cuttingan berapa. Itu harus dicari dulu. Jadi. Cutting nya. Sudah saya kasih semua. Sudah saya perlihatkan semua. Maksud saya. Dan. Ini adalah settingan. Untuk memanjakan. Seorang. Risky Bilar. Jadi. Selain dia memang. Lagi naik daun. Dan. Dia request lagu yang. Beberapa point. Bilang ke saya. Ini kurang dikit. Ini kurang dikit. Wah masuk akal banget. Ternyata. Apa yang kita sampaikan. Dia sudah mengetahui gitu. Bahwa. Saya merasa kurang. Karena. Ini udah bicara selera ya. Selera orang itu begitu. Kita setel secara rata. Secara pas. Ada yang. Lebih suka bas. Ada yang lebih suka mid. Ada yang lebih suka. High frequency. Yang bikin. Kecs. 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 Terima kasih. 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 Nah, jadi di lagu ini, lagu keras ya, tapi simbalnya hidup banget, instrumennya lengkap, kayak ada yang jalan gitu, tsssss. Nah, ini masuk rev-nya ini enak banget. Tet, 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 tet. Ini bener-bener asik banget ya. Basnya kuat, simbalnya dapet, panggungnya enak, kita mau gedein dikit nih. Bener-bener, ini nyaman dan wadidaw banget nih. Oke, jadi tidak bermaksud berlebihan, tapi kita mencoba menyampaikan mengenai mobil ini dan mobil-mobil lain juga, juga saya suka ceritakan. Tujuannya adalah hanya sekedar beredukasi agar kalian pasang audio itu jangan salah tempat. Maksud saya, bukan tempatnya jelek, bukan ya. Maksud saya, salah tempat atau salah orang yang memang tidak berkompeten, minimal harus bisa tuning. Nah, itu pesan saya. Biar nggak keluar duit 2-3 kali, biasanya pasang ini yang asal bunyi, ganti lagi, nggak puas, ganti lagi. Tapi, lebih baik konsultasikan dulu, mau dimanapun Anda berada, mau di seluruh Antero Jagad Raya, juga ada audio. Tapi kalau yang berkenan kecas audio, silahkan hadir, alamatnya ada di bawah ini. Bahkan kita melayani penjualan Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, ada juga website-nya. Dan yang paling penting di Youtube-nya, jangan lupa di komen, like, subscribe. Nah, itu tuh, si dodo tuh, dodo tuh. Dodo, dudung, dudung. Dodo, dudung, deden, didin. Po ati, po cemplon, po siapa nih? Dia nonton, tapi nggak mau subscribe tuh. Bantu saya, kacau, kacau. Bercanda ya, jangan marah ya. Kalau ada salah-salah kata ya, mohon maaf yang pasti bantu kita. Karena dengan dukungan dan support kalian semua, terutama para Leslar Lover, saya salut banget ya. Karena semenjak saya bangun mobil Rizky Bilar, itu alhamdulillah channel saya juga naik. Jadi, terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu mendukung channel charge audio. Dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, dan tombol lonceng. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Mantap, imaging pokoknya. Jos. Anong, bis. clubs, anong. bis. sub indo by broth3rmax